Mie ayam siapa yang gak kenal dengan makanan yang satu ini? Hampir di semua daerah di Indonesia, mie ayam mudah ditemui. Mie ayam juga jadi favorit hampir semua kalangan. Inilah yang membuat kede Pabos memilih makanan ini sebagai produknya. Tapi mie ayamnya Pabos beda lho. Porsinya gede, penyajiannya cantik, potongan ayamnya besar-besar, tapi harganya sangat terjangkau. Mulai dari 20 ribuan aja seporsi. Kalau misalnya mie ayam kita bermain set untuk makan snack, mungkin kita bisa di sini bilang itu sebagai makan siang. Karena lain dari mempertahankan kualitas dengan saat ini mungkin strateginya kita menekan margin. Untuk meluaskan lah pasar kita. Selain mie ayam, Kedai Pabos juga menyajikan makanan khas Palembang PMP dengan berbagai varian. PMP-nya dibuat dengan resep warisan keluarga lho, jadi dijamin autentik. Kebetulan kan keluarga dari Palembang. Jadi kalau di sana itu, kalau misalkan kita ke tempat-tempat mie ayam atau tempat-tempat mie itu bisa jadi nama PMP. Nah mungkin kadang kalau orang di sini mungkin agak kaget ya. Misalnya kalau orang makan mie kok temannya PMP gitu. Kalau di sana itu sebenarnya lumrah. Membangun usaha tepat di puncak pandemi yaitu di pertengahan tahun 2021 lalu, Kedai Pabos tetap optimis bahwa usaha ini bisa berjalan dan berkembang. Mereka yakin kualitas dari makanan yang mereka sajikan, pelayanan yang oke dan suasana kedai yang nyaman bisa menarik minat pasar. Apalagi lokasi Kedai Pabos ini juga cukup strategis di dalam komplek pertokoan di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Jadi kalau penjualan paling banyak, kalau misalnya kita tarik rata-rata itu memang paling banyak di awal bulan. Jadi saat orang-orang tanggal-tanggal gajian. Karena kan komplek ini kan tanpa sadar, secara tidak langsung gitu kan agak bergantung dengan supermarket. Jadi kalau misalnya memang lagi waktunya belanja bulanan, nah itu memang lagi rame-ramenya. Namun Kedai Pabos sadar, usaha bukan cuma tentang menjual. Diperlukan juga pencatatan yang rapi serta laporan yang detail dan lengkap. Tujuannya agar semua aktivitas mulai dari jumlah penjualan, produk yang paling diminati, berapa omset dan berapa laba bisa terpantau dengan baik. Untuk itu, Kedai Pabos sempat mencari tahu tools apa yang bisa menyediakan ini semua dan cocok untuk usaha mereka yang baru dirintis. Karena ya waktu itu intinya sih satu sih ya, karena baru ya pasti kita cari yang ramah user itu sih. Yang pasti satu itu cari yang ramah user karena ya namanya juga belum biasa ya. Mungkin kalau saya udah pernah berapa kali mungkin udah tahu. Nah itu kita coba satu ramah user, kedua ya memang lari ke biaya kali ya. Kita coba cari yang apa ya, yang ya gak terlalu pricey tapi affordable lah gitu. Setelah mendapat saran dari seorang kawan, sambil juga meriset sendiri di internet, baik Imam maupun Hero akhirnya sepakat untuk menggunakan kasir pro. Awal kita pake kasir itu, jadi dari sebelum kita buka kita udah survei-survei ngelit-ngelit. Kira-kira untuk produk pengkasiran kita, kita pake apa sih gitu ya. Tanya sana sini, terus tanya ke temen yang udah berpengalaman juga gitu. Dia merekomendasikan kasir. Bukan hanya harga langgarannya yang paling terjangkau dibanding aplikasi POS lain, kasir pro juga dipilih karena memiliki fitur yang mereka cari. Yaitu laporan lengkap, detail dan tanpa batasan range waktu. Kalau dari kasir pro sendiri, kita yang paling banyak membantu itu di laporan ya itu. Karena sangat memudahkan ya, apalagi kita bisa mengelompokkan yang... Ini kita butuhnya data minum doang ya gitu. Atau ini kita butuhnya data mi doang nih, atau data pempek doang nih gitu. Nah, itu kan bisa sortingnya langsung, gampang dan easy to use lah ya. Kini, usaha Kedepa Bos semakin berkembang dan dikenal di daerah sekitar. Kedepa Bos bahkan juga memiliki program Jumat Berkah bagi mereka yang ingin berdonasi dan memesan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mantap kan? Kedepannya, Kedepa Bos berharap agar usaha ini bukan hanya bisa menghasilkan cuan, tapi juga bisa jadi referensi utama bagi mereka yang ingin menikmati mie ayam dan mpe-mpe. Saya lebih suka, saya punya cabang dikit tapi kita ngelola sendiri dan yang dikit itu tuh produktif dengan maksimal lah. Jadi kayak gitu sih, saya lebih kesana. Kasir doakan, semoga Kedepa Bos sukses terus ya. Usahawan jangan lupa, apapun usahamu, Kasir selalu siap mendukungmu. Kedepa Bos sukses terus ya.